Pemirsa kecelakaan antara truk pick up dengan sepeda motor terjadi di kawasan hutan Watu, Bloro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tujuh penumpang yang merupakan pegawai PLN terlempar dari atas truk dan mengalami luka parah akibat kecelakaan maut ini. Kecelakaan ini terjadi di jalur yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dan Gresik, Rabu, kemarin. Sebuah truk bak terbuka milik PLN, ia mengangkut tujuh orang menghantam seorang pemotor di kawasan hutan Watu, Bloro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, tujuh orang pegawai PLN dan seorang pengendara sepeda motor kritis dan harus dirawat di dua rumah sakit berbeda. Rasa benturan antara truk dengan sepeda motor membuat ketujuh penumpang truk terlempar hingga 50 meter. Rata-rata korban mengalami luka di wajah seperti patah tangan dan kaki. Kecelakaan ini bermula saat truk PLN dengan tujuh penumpang melaju dari arah Gresik menuju Jombang akan mengirim sejumlah peralatan PLN. Naas, sesampainya di tikungan kawasan hutan Watu, Bloro, Kabupaten Mojokerto, truk yang dikemudikan Suprionom kehilangan kendali. Dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Sunardi, warga dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto. Abrakan keras pun tak terhindarkan, hingga lima orang dibak truk terbuka tersebut terpental. Sedangkan tiga orang di kabin truk sempat terjepit. Sementara pemotor sempat tertimpa truk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.